Istana Hantu Jilid 16 Hei, Keparat Jahanam! Bocah ini kiranya bukan Kim Emu Eng. Ya, dan kau terkecoh, Cem Kong. Kau sudah lari terbirit-birit sebelum melihat dengan jelas, haha. Bayangan-bayangan di depan itu sudah berkelebatan cepat. Mereka sudah tiba dan tahu-tahu sudah mengurung dua anak muda. Ini, Cem Kong mendelik dan marah memandang Tai Leong, yang tadi disangka pendekar rambut emas. Dan ketika lima iblis itu datang mengurung sementara pengawal atau pasukan besar itu juga sudah berdatangan sambil berteriak-teriak maka Cem Kong mengeram dan memaki pemuda ini. Keparat, kiranya kau. Heh, apa maksudmu datang mengacau, Bocah? Mana bapakmu dan bersama siapa saja kau datang? Hektometer, aku datang sendiri, Tai Leong menjawab, bersikap tenang. Aku datang berdua dengan benak temanku ini, Cem Kong. Dan sengaja mencari kalian atau Tegura. Mana muridmu itu dan suruh dia keluar. Haha. Si Au Jin tertawa bergelak, berseru. Mendahului. Jangan percaya si Luman muda. Ini, Cem Kong. Dia bilang sendiri tapi tahu-tahu bapak atau ibunya muncul di tempat lain. Heh, kita harus berhati-hati dan sebaiknya cepat tangkap atau bunuh pemuda ini. Dan itu siapa nenek naga melengking, memandang itu ci? Siapa bocah berkulit hitam ini? Bukankah dia bukan bang sahan? Dia itu ci seorang prajurit tiba-tiba berteriak, mengenal pemuda tinggi besar yang gagah ini. Dia putra mendiang rajau. Benar suara lain tiba-tiba menyambung, geram namun juga gentar. Pemuda itu adalah orang yang kuceritakan pada kalian, nenek naga. Dia adalah putra rajau yang hendak merebut kekuasaan. Itu ci menoleh. Dengan cepat dia melihat raja cuci gawa ada di situ, bersama panglimanya. Yang gagah namun licik, ramba dan horok, dua orang yang katanya sudah menjadi pembantu-pembantu Togura dan cuci gawa sendiri kabarnya juga sudah turun derajatnya, di bawah pimpinan murid lima iblis dunia itu dan seketika merahlah muka itu ci. Pemuda ini marah karena itulah lawan yang membawa suku bangsanya ke dalam kewancuran. Cuci gawa tak dapat menjaga diri dan kini menyerah saja dipermainkan orang lain, Togura, murid lima iblis dunia itu. Maka begitu melihat raja ini yang sudah turun kedudukannya di bawah perintah Togura pemuda ini membentak. Cuci gawa, kau raja yang tak tahu malu. Kau membiarkan bangsamu diperalat orang lain dan mandah menerima perintah. Cih, mana kegagahan dan kewibawaanmu sebagai raja? Bagaimana kau sudah menjadi anjing pesuruh? Bagi orang lain? Hebat kata-kata ini. Cuci gawa bagai ditampar dan raja tinggi besar yang kini tidak sedang menjadi raja itu marah. Dia naik pitam dan tiba-tiba menyambar busurnya, terhina bukan main. Dan ketika dia menjepret dan melepas sebuah anak panah besar maka itu ci cepat menangkis dan meruntuhkan anak panah itu, berkata mengejek. Hektometer, begini kebisaanmu. Tak malu-malu menyerang lawan mumpung terlindung di balik orang-orang yang kau andalkan. Hebat, kau gagah, cuci gawa. Dan pantas sekali kalau kau berkawan dengan anjing-anjing buduk. Plak panah patah menjadi dua, ditampar pemuda itu dan cuci gawa menggereng. Raja itu mau menyerang lagi namun camkong. Membentak. Dan ketika raja itu tak berani bercuit dan mengkret nyalinya maka itu ci tertawa dan berkata lagi, hinaan yang lebih pedas. Air, cocok menjadi anjing piaraan. Gagah tampangnya tapi kerdil dan ciut nyalinya. Ah, kau semakin pantas bersahabat dengan kakek atau nenek-nenek iblis ini, cuci gawa. Tapi tak pantas dan semakin tak patut menjadi raja dari bangsa yang besar. Hektometer, tutup mulutmu. Camkong membentak. Kau segera kami bunuh, anak muda. Dan jangan bercuap-cuap di sini. Sekarang mana gadis-gadis itu dan serahkan atau kalian mampus. Tai Leong tertawa. Camkong, katanya, mendahului itu ci. Kau dari dulu selalu melancarkan gertak sambal. Bisakah kau membunuh kami kalau menghadapi KH Ibal Sin Keng atau Jing Sian Engku kau tak dapat menang? Hektometer, kaulah yang tak perlu bercuap-cuap, kakek busuk. Kami datang karena hendak meminta kembali suku bangsa Umin untuk diserahkan pada sahabatku ini, yang lebih berhak. Dan menghentikan sepak terjang kalian dengan menyetop serbuan besar-besaran ini. Kalian gila, tidak waras. Nah, kalian pergi dan serahkan pasukan ini atau kalian kuhajar dan semua menerima hukuman. Haha. Xiao Jin tiba-tiba tertawa. Ayahmu sendiri tak mampu mencegah kami, Tai Leong. Sungguh lucu kalau kau datang untuk maksud yang sama. Heh, ketahui lah. Beberapa waktu yang lalu ayahmu datang tapi melarikan diri. Kami sekarang tak takuti KH Ibal Sin Kengmu ataupun yang lain karena kami juga punya. Karena itu pulanglah, bocah sombong. Atau kau bergabung bersama kami dan menjadi sahabat Togura. Hektometer, Tai Leong mengejek, menganggap omongan ini main-main. Kau selalu membual, Xiao Jin. Dan di mana-mana pun kau rupanya pandai membual. Aku memang ingin bertemu Togura. Suruh dia keluar atau kupaksa kalian untuk menunjukannya. Haha suara tawa bergelak tiba-tiba menghantam tempat itu. Tak perlu banyak bicara, Xiao Jin. Tangkap dua pemuda itu dan bawa kemari. Togur. Tai Leong kaget, tergetar. Awas dia datang, itu Chi. Hati-hatilah dan ingat kata orang bahwa dia sekarang lebih liai daripada gurunya. Benar saja, sesosok bayangan berkelebat. Bagai hantu atau siluman saja tahu-tahu Togur, pemuda yang tinggi besar dan gagah seperti itu Chi muncul, begitu saja tanpa diketahui dari mana dia tadi. Dan ketika itu Chi terkejut sementara Tai Leong tertegun karena serasa mengenal gerakan itu, ilmu luar biasa yang dipergunakan Togura. Maka pemuda ini tertawa bergelak berkacak pinggang, gagah dan sombong. Suhu, dua pemuda ini sudah datang di tempat kita. Tangkap dan bekuk mereka, bunuh. Hektometer. Tai Leong waspada. Kau sudah muncul, Togur. Kau mau menangkap dan membekuk kami? Kebetulah, kamilah yang akan menangkap dan membekuk dirimu. Dan Tai Leong yang berkelebat dan menyerang pemuda ini tiba-tiba mencengkeram dan menyambar pemuda itu, lewat di depan si Yao Jin dan kakek cebol itu kaget, berseru keras dan menggerakkan kedua tangannya. Namun Tai Leong lenyap, sudah berada di depan Togura dan akan menangkap lawannya itu. Tapi ketika Togura tertawa bergelak dan mencelat ke belakang tiba-tiba pemuda itu lenyap dan menghilang. Jing Xian Eng. Tai Leong berseru tertahan, tersentak. Ah, kau mempergunakan Jing Xian Eng, Togur. Keparat dan Tai Leong yang bergerak dan mengejar lawannya lagi tiba-tiba berkelebat dan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya, Jing Xian Eng dan lawan tertawa bergelak. Untuk ketiga kalinya pemuda tinggi besar itu mengejek Tai Leong, berkelebat dan lenyap lagi, menghindar. Namun ketika Tai Leong mengejar dan terus memburu kemanapun dia mengelak, akhirnya murid lima iblis dunia ini menangkis. Duk! Dan Tai Leong kaget bukan kepalang. Mereka terpental dan sama-sama terdorong mundur, pukulannya tadi bertemu daya tolak yang besar dan Tai Leong hampir tidak percaya. Maka membentak dan penasaran melepas pukulannya tiba-tiba Tai Leong melengking dan mengejar lawannya itu. Duk! Tai Leong terpekek. Sekarang dia terhuyung mundur dan membelalakan matanya, dua kali merasa cukup dan kagetlah pemuda itu ketika mengetahui bahwa lawan memergunakan KHI Balsin Kang, ilmu keluarganya. Maka begitu dia terkejut dan pucat memandang. Pemuda tinggi besar itu Tai Leong berseru tertahan. KHI Balsin Kang. Haha lawan tertawa mengangguk. Memang benar, Tai Leong. Dan sekarang kau tahu kenapa guru ku tadi bilang bahwa kami semua tak perlu takut lagi kepadamu dan Tai Leong yang menjublak dan bengong oleh kejadian ini tiba-tiba sadar dan menggigil, teringat kematian engkongnya, kakek. Jadi, jadi kau? Benar, aku yang pergi ke Cebu itu, Tai Leong. Tapi bukan aku yang membunuh kakekmu. Ah, tapi, tapi kau pencurinya. Kau kiranya. Yang tak tahu malu mencuri cermin naga. Ah! Terkutuk kau, Togur. Kau manusia iblis yang hina jenya dan Tai Leong yang sadar dan tahu apa yang terjadi tiba-tiba membentak dan menyerang lagi, marah sekali kepada pemuda ini namun Togur tiba-tiba mencelat ke belakang. Pemuda itu berserup pada gurunya agar gurunya itu maju. Maka ketika Tai Leong melengking dan mau menyerangnya lagi mendadak si Yao Jin dan lain-lain menghadang, iblis cebol itu langsung mengeluarkan sabitnya. Haha, tunggu dulu, bocah. Di bawah raja masih ada pembantu-pembantunya siut. Sing dan sabit yang bergerak serta menyambar ke depan tiba-tiba menuju ke metu, Tai Leong, tentu saja di elak dan pemuda itu semakin marah. Namun ketika dia membentak dan menghantam si cebol ini ternyata si Yao Jin berkelit dan empat. Temannya yang lain sudah berkelebat maju dan bertubi-tubi menyerangnya dari empat penjuru. Hihihi, si Yao Jin benar, bocah. Kalau masih ada kami di sini kau tak boleh banyak tingkah, klip dar dan nenek naga yang mengeluarkan jarumnya dan mencolok namun ditangkis sudah menyerang lagi dibantu Jemoy maupun Toachi. Kini lima bayangan bergerak silih berganti dan marahlah Tai Leong dikeroyok lima kakek dan nenek-nenek iblis itu. Mereka semua mengeluarkan senjatanya sementara Togura sendiri meloncat mundur, tertawa dan mengamati jalannya pertandingan itu. Dan ketika Tai Leong menangkis dan mengeluarkan Jing Sian Eng atau KH Ibal Sinkangnya yang luar biasa maka lima kakek dan nenek-nenek iblis itu menjerit. Plak-duk-plak, Xiao Jin dan lain-lain terpelanting. Memang mereka paling tak tahan terhadap KH Ibal Sinkang. Pukulan bola sakti itu akan mementalkan pukulan-pukulan mereka sendiri seberapa kuat pun adanya. Semakin kuat atau hebat maka akan semakin kuat dan hebat pula mereka tertolak. Bola sakti atau KH Ibal Sinkang memang ilmu yang luar biasa. Tapi karena di situ ada murid mereka yang hebat dan mereka tentu saja malu kalau harus mundur dengan cepat maka Xiao Jin dan kawan-kawannya maju kembali, menerjang dan mementak Tai Leong dan pemuda itu berkelebatan membalas lawan. Jing Sian Eng dikerahkan dan pusinglah Xiao Jin dan kawan-kawannya ketika bayangan Tai Leong mendahului, selalu menampar dan mendorong mereka. Dan ketika pertempuran menjadi berat sebelah karena tampak betapa akhirnya lima kakek dan nenek-nenek iblis itu terdesak oleh Tai Leong, yang memang hebat dengan KH Ibal Sinkang atau Jing Sian Engnya maka Xiao Jin berteriak ketika sabitnya patah, dihantam telapak pemuda itu dan disusul nenek naga yang menjerit karena jarumnya mencelak, menyambar dan hampir saja mengenai matanya, kalau dia tidak melempar tubuh dan bergulingan menjauhkan diri. Dan ketika Cham Kong maupun Jimoy atau Toa Chi juga terdesak dan mendapat tamparan di pundak maka lima orang itu bergulingan mengeluh pucat, gentar. Togur, bantu kami. Togur bersinar-sinar. Pemuda itu menonton tapi akhirnya mengangguk-angguk, tahu bahwa kelima gurunya memang bukan lawan. Tai Leong yang lihai. Tapi tertawa dan melirik itu Chi tiba-tiba pemuda ini berseru pada pasukannya. Hei, kalian semua jangan mendelong. Serang dan tangkap pemuda satunya itu. Cuci gawa sudah bergerak mendahului. Begitu mendengar perintah dan aba-aba ini mendadak raja tinggi besar itu menggerakkan busurnya. Panah yang berbahaya kembali menyambar, menjepret ke arah itu Chi. Tapi ketika pemuda itu menangkis dan meruntuhkan panah ini maka horok dan rambah serta para jurid yang lain menyerang. Wut wir-wir. Panah dan tombak terdatangan. Tai Leong terkejut tapi lega melihat temannya tidak berdiam diri, membentak dan merobohkan. Lawan-lawan yang mulai mendekat. Dan ketika Cuci gawa berteriak menyeramkan dan menerjang bersama para pembantunya maka Togura tertawa bergelak melihat semuanya ini. Bagus, tangkap dan bunuh dia, Cuci gawa. Dia adalah musuh melalui kembali pada pertandingan antara guru-gurunya dengan Tai Leong pemuda ini tiba-tiba berkelebat ke depan. Suhu, Subo, kalian minggirlah. Biarku hadapi musuhku ini dan kalian menonton. Plak-plak duk. Togu sudah menangkis pukulan-pukulan Tai Leong, menyelamatkan gurunya karena saat itu Xiao Jin dan lain-lain tunggang-langgang. Tai Leong terpental namun Togura juga terhuyung. Dan ketika pemuda itu tertawa bergelak dan kelima gurunya mundur maka pemuda ini sudah bergerak dan kembali berkelebat menyerang Tai Leong, melepas pukulan-pukulan KHI Bal. Sin Kang dan Jing Sian Eng atau Bayangan Seribu Dewa dikeluarkan, lenyap mengelilingi Tai Leong dan marahlah putra pendekar rambut emas ini melihat lawan menyerang dengan ilmu-ilmu curiannya. KHI Bal Sin Kang sudah digabung dengan Jing Sian Eng dan hebatnya tentu saja bukan alang kepalang. Namun karena Tai Leong juga memiliki dua ilmu itu dan cepat serta marah pemuda ini memaki lawannya maka Tai Leong pun lenyap berkelebat mengimbangi lawannya itu. Togur, kau tak tahu malu dan busuk. Marilah, mari kita bertanding dan lihat bagaimana aku merobohkanmu. Haha, jangan sombong pemuda itu tertawa bergelak. Kau tak dapat merobohkan aku, Tai Leong. Kita memiliki ilmu yang sama dan paling-paling kita berimbang. Tak mungkin. Aku akan merobohkanmu. Plakduk dan Tai Leong yang kembali melepas pukulannya dan berteriak marah tiba-tiba tergetar dan terhoyung mundur, sama seperti lawan yang juga terpelanting dan terdorong setindak. Marah membelalakan Matu namun murid lima iblis dunia itu tak takut, membentak dan balas menyerang lawannya. Dan ketika dua pemuda itu sama-sama marah dan Togura mengeluarkan Jing Sian Eng-nya berkelebatan mengelilingi lawan maka pertandingan dua anak muda ini tak dapat dicegah lagi. Plakduk, masing-masing tak mau kalah. Akhirnya Tai Leong mengakui bahwa lawan memang benar-benar telah mewarisi KHI Bal Sin Kang maupun Jing Sian Eng. Semakin cepat dia mengerahkan. Gerakannya semakin cepat pula lawan mengimbangi. Togur mengeluarkan KHI Bal Sin Kang-nya pula hingga setiap pukulan-pukulannya mental, membuat Tai Leong merah mukanya dan marah. Dan ketika pemuda tinggi besar itu tertawa bergelak dan selalu mengejek Tai Leong akhirnya apa boleh buat pemuda berambut keemasan ini mengeluarkan pukulan lainnya. Dar. Togur terpakik. Sinar putih menyambar dari tangan Tai Leong, meledak dan mengenai pundak pemuda itu. Dan ketika Togur terpelanting dan Tai Leong berkelebat lenyap tiba-tiba sebuah pukulan lagi mengenai bahaw lawannya. Des. Pemuda tinggi besar ini menjerit. Sama seperti tadi dia pun terpental dan terbanting, sudah mengerahkan KHI Bal Sin Kang-nya namun kali ini tak berhasil melindungi diri. Tai Leong mengeluarkan Lui Chiang Hoat-nya dan berkelebat menggabung Jing Sian Eng dengan Cui Sian Gin Kang, Gin Kang pengejar dewa. Dan karena untuk dua ilmu terakhir ini Togur tak memilikinya karena itu bukanlah ilmu-ilmu yang dimiliki Mendiang Hoatai Hiap maka pemuda tinggi besar itu mengaduh dan mendesis, bergulingan menjauhkan diri namun Tai Leong mengejar. Kini dengan gabungan Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kang dia mendahului lawan, memang tak mungkin dikelit karena kecepatan pemuda ini menjadi dua kali lipat dibanding lawan. Togur hanya memiliki ilmu meringankan tubuh Jing Sian Eng itu saja, tidak Cui Sian Gin Kang. Maka begitu Tai Leong mengeluarkan dua ilmu. Meringankan tubuhnya ini sekaligus sementara pukulan-pukulan KHI Bal Sin Kang digabung pula dengan tamparan atau pukulan-pukulan Lui Chiang Hoat maka Togura terdesak dan untuk pertama kali pemuda itu memaki-maki, tak tertawa lagi. Keparat, kau seperti ayahmu, Tai Leong. Licik dan pengecut karena menggabung dua ilmu Jahanam itu. Airh, kau pengecut. Kau tak tahu malu menyerang orang yang hanya memiliki sebuah ilmu kepandayan saja. Kau curang, sama seperti mengeroyok. Hektometer. Tai Leong marah. Kau lah yang tak tahu malu dan pengecut, Togur. Kau mencuri ilmu kongkong untuk dipergunakan menghadapi keluarga ku. Kau ina dan curang. Haha, terlalu banyak mulut dan Togur yang marah didesak hebat tiba-tiba membentak. Kelima gurunya agar maju membantu. Hei, kalian semua kemari. Bantu aku. Xiao Jin terbelalak. Sebenarnya mereka sudah melihat kejadian itu, Terdesaknya Seng murid karena keluarnya Lui Chiang Hoat dan Cui Xian Gin Kang, Dua ilmu dasyat lain yang segera digabung dengan KH Ibal Xin Kang dan Jing Xian Eng, Yang tentu saja lebih hebat bila dimainkan sendiri-sendiri. Dan ketika Seng murid berteriak dan menyuruh mereka maju membantu sementara secara perlahan Tapi pasti murid mereka itu terdesak dan mundur-mundur maka apa boleh buat iblis cebol ini berkelebat maju. Weh, kami akan membantu, Togur. Tapi jangan salahkan kami kalau kami kelima gurumu masih tak dapat merobohkan lawanmu ini. Tak apa. Kalian maju saja dan kita keroyok dia, des-des. Togur mengeluh, menghentikan kata-katanya karena satu pukulan Lui Chiang Hoat menghantam pundaknya, Ditahan KH Ibal Xin Kang namun Tai Leong menahan KH Ibal Xin Kang lawannya itu dengan KH Ibal Xin Kang pula, Jadi lawan tetap terpental dan terbanting bergulingan. Dan ketika pemuda itu mengeluh dan memaki-maki namun dapat melompat bangun, Berkat perlindungan KH Ibal Xin Kang maka Tai Leong menjadi gemas ketika si Yao Jin dan lain-lain sudah berkelebatan menyerang dari muka belakang. Plak Krip Des. Lima orang itu berteriak. Tadi sebelum Tai Leong mengeluarkan gabungan ilmunya maka kakek dan nenek-nenek iblis ini tak sebegitu. Terkejut. Maklumlah, daya tolak pemuda itu tak sehebat sekarang. Tapi begitu KH Ibal Xin Kang sudah digabung bersama Lui Chiang Hoat dan pukulan bersinar putih itu menghajar dan menolak mereka maka hawa panas luar biasa menyengat mereka bagai petir menyambar tubuh. Aduh! Tobat! Nenek dan kakek-kakek iblis itu bergulingan. Mereka menjerit dan berteriak, tak kuat menahan pukulan atau tamparan Lui Chiang Hoat, yang masih ditambah dengan KH Ibal Xin Kang. Dan ketika mereka pucat atau gentar maka di sana Tukura tiba-tiba mencabut senjatanya, tombak bermata dua, nenggala, juga anak panah kuningan yang dulu juga dipunyai mendilang ayahnya. Bunuh pemuda ini, maju lagi bentakan atau teriakan beringes itu memaksa Xiao Jin dan lain-lain maju. Mereka tak berani membantah karena murid mereka sekarang bukanlah seperti murid mereka yang dulu. Namanya saja murid tapi kelima kakek dan nenek-nenek iblis ini sesungguhnya di bawah kekuasaan pemuda itu, setelah Tugura berhasil memiliki ilmu-ilmu dasyat dari cermin naga, yang dicurinya. Dan ketika pemuda itu sudah maju kembali sementara di sana Tai Leong sudah menghadapi serangan-serangan kakek dan nenek-nenek iblis itu maka di tempat lain itu Chi juga menghadapi keroyokan hebat dari Cuci Gawa dan para pasukannya. Bunuh pemuda ini, lenyapkan dia. Itu Chi mendengus. Raja Cuci Gawa berteriak sambil menyuruh pembantunya maju, raja. Atau bekas raja itu sendiri mainkan gendawanya dan berkali-kali anak panah yang berat menuju itu Chi, ditangkis atau disampok keruntuh. Dan ketika yang lain maju menyerang sementara Horok atau Ramba juga mencabut senjata masing-masing untuk mengeroyok pemuda ini maka yang membuat itu Chi bingung adalah pasukan atau anak buah raja itu. Sebagaimana diketahui, bangsa Umin atau pasukan Cuci Gawa ini adalah bangsa itu Chi juga. Pemuda itu tak sampai hati kalau harus membunuh orang-orang ini, yang sebenarnya tak berdosa apa-apa dan hanya mengikuti perintah. Maka ketika mereka menusuk atau membacok dan itu Chi banyak menangkis atau mementalkan senjata mereka maka berkali-kali putra Raja Hu ini berteriak agar pasukan mundur. Kalian tak tahu apa-apa. Mundur, dan jangan. Serang aku. Haha. Cuci Gawa tertawa bergelak. Mereka adalah pasukanku, itu Chi. Dan mereka adalah orang-orangku. Perintahku lebih manjur daripada perintahmu. Benar, itu Chi marah. Pemuda ini bingung karena seruannya berkali-kali tak digubris. Terpental seorang maju lagi dua orang, terbanting sepuluh maju lagi dua puluh. Dan ketika pemuda itu marah namun juga mendongkol maka apa boleh buat pemuda ini terpaksa bersikap keras. Baiklah, katanya. Kalian tak dapat dinaseh hati baik-baik, manusia-manusia bodoh. Agaknya kalian harus dihajar baru tobat. Itu Chi bergerak, menyelinap dan berkelebatan ke sana kemari sementara tangan atau kakinya menendang atau menampar mereka. Senjata dan tubuh mulai tersentuh kaki atau tangan pemuda ini, bak bik-buk dan berteriaklah orang-orang itu ketika lengan atau kaki mereka patah-patah. Namun karena jumlah pasukan amatlah besar dan mereka itu amat banyak jumlahnya maka Itu Chi tertegun juga karena seolah-olah dia menghadapi musuh yang tak habis-habisnya. Haha, lihat. Cuci gawa berseru di balik jepretan anak panahnya. Kau tak dapat menghalau mereka, Itu Chi. Kau akan tertangkap dan terbunuh oleh pasukanku. Itu Chi marah. Pemuda ini melihat bahwa orang-orang itu berani maju kembali karena sikapnya yang termasuk lemah, hanya mematahkan kaki atau tangan saja, jadi yang lain tak takut karena itu bukan kematian. Maka, melihat bahwa dia agaknya diharuskan bersikap lebih keras dan kejam lagi Itu Chi tiba-tiba membentak dan merampas tombak seorang prajurit. Baiklah, katanya Gusar. Aku sekarang akan membunuh kalian, orang-orang tolol. Lihat siapa berani maju lagi untuk kubunuh krat. Perut seorang prajurit tertusuk luka, menjerit dan roboh mandi darah dan tuaslah prajurit itu oleh kemarahan Itu Chi. Sekarang pemuda ini berkelebatan dengan nafsu membunuh, apa boleh buat dipaksa bersikap kejam dan terkejutlah anak buah Cuci gawa melihat keberingasan pemuda tinggi besar ini. Itu Chi yang marah dan tidak segan-segan lagi membunuh. Akhirnya membentak dan menangkis semua senjata-senjata musuhnya, tidak peduli panah atau tombak dan tentu saja lawan-lawannya yang ngeri. Dan ketika sebuah anak panah kembali mendesing dari busur Raja Cuci gawa dan bersamaan itu Raja membentak agar pasukannya tetap maju. Maka horok dan panglima ramba yang ada di kiri kanan tiba-tiba menggerakkan senjata mereka menusuk cepat. Wirplak des. Dua orang itu menjerit. Ramba yang bersenjata Trisula mencelat, senjatanya bertemu tombak di tangan Itu Chi dan terlepas dari tangannya, kaget dan masih mendapat sebuah tendangan pula. Dan ketika anak muda itu terguling-guling sementara horok juga terlempar dan terbanting oleh tangan kiri Itu Chi maka panah yang menyambar dari busur Cuci gawa di kibas terpental mengenai pangkal lengan Raja tinggi besar itu. Krepaudh. Cuci gawa terkejut. Raja tidak menyangka bahwa anak panahnya yang menjepret berbalik arah, ditangkis pemuda itu dan menuju pangkal lengannya. Dan karena dia tidak menyangka dan baru kali ini disela-sela kesibukannya itu Chi dapat melukai Raja maka Cuci gawa terhuyung dan bercat mukanya, marah bukan main. Bunuh pemuda itu, keroyok lagi. Namun bentakan atau seruannya ini tak diikuti sepenuhnya. Itu Chi yang mengamuk dan meroboh-robohkan prajurit yang ada di depan akhirnya membuat prajurit atau pasukan itu gentar. Tiga puluh orang yang akhirnya roboh binasa membuat orang-orang itu jerih, akhirnya mereka takut juga. Maka ketika bentakan itu dikeluarkan Cuci gawa sementara Raja sendiri tak berani mendekat maka yang ada di depan tiba-tiba mundur dan melakukan serangan dari jauh. Keparat, kalian licik. Cuci gawa marah. Hi, lepaskan panah kalian, orang-orang bodoh. Keluarkan jaring dan tangkap pemuda ini seperti dulu. Itu Chi terkejut. Pasukan tiba-tiba teringat dan mengangguk, semua mundur dan melepas panah dari jauh. Ratusan panah berhamburan dan menyerang pemuda ini. Dan ketika mereka juga mengeluarkan jaring dan mulai berteriak-teriak maka model serangan tempo dulu beraksi kembali. RRT krat-krat. Itu Chi marah. Dia sekarang membabat belasan jaring yang menyambar dari atas, di samping masih harus menangkis atau meruntuhkan. Anak-anak panah yang menyambar bagai hujan. Dan karena gaya serangan itu memang bakal merepotkannya karena tak ada lawan yang berani menyerang dari dekat. Akhirnya Itu Chi geram dan berkelebatan menangkis sana-sini. Haha, kau repot, Itu Chi. Mampus kau. Keparat. Itu Chi mengutuk, memaki raja yang licik ini. Kau curang dan pengecut, Cu Chi gawa. Kau tak pantas menjadi seorang raja karena bisamu hanya berbuat curang. Haha, kau banyak mulut. Tak usah cerwet kalau ingin menyelamatkan dirimu, Itu Chi. Atau kau bakal menyusul ayahmu di alam baka. Itu Chi marah bukan main. Akhirnya dia merampas lagi sebuah pedang, mengamuk dengan dua senjata ini di tangan dan menerjang musuh-musuhnya. Tapi karena jumlah musuh terlalu banyak dan betapapun dia masih ragu apakah semua suku bangsanya ini harus dibabat habis maka sebuah panah akhirnya menyambar bahunya. Krep, itulah panah Cu Chi gawa. Seng raja tertawa bergelak melihat pemuda ini terhuyung, girang tapi diam-diam juga kagum karena anak panah hanya masuk sebatas kepalanya saja. Pemuda itu telah mengerahkan sinkangnya dan dengan tenaga saktinya ini coba bertahan, memang berhasil tapi tidak seluruhnya. Maklumlah, itu Chi telah mengeluarkan banyak tenaga dalam pertempuran tidak berimbang itu, satu di keroyok ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dan ketika pemuda itu terhuyung dan mendelik memaki raja, yang kagum dan bersinar-sinar di sana maka lemparan lembing atau tombak berluncuran menyambar tubuhnya. Plak-plak, itu Chi dapat bertahan. Nyatalah di sini bahwa semua lontaran tombak atau lembing yang dilakukan orang-orang biasa tak dapat melukai pemuda itu, kecuali Cu Chi gawa yang ternyata memiliki tenaga istimewa, lontaran yang kuat dan amat bertenaga. Dan ketika jaring juga kembali menghujani pemuda itu dari ats di mana itu Chi dipaksa berlompatan mengelak maka sebuah anak panah kembali mendesing dan menancap di tubuh pemuda itu. Krep, itu Chi bergoyang. Hanya terhadap panah dari raja tinggi besar ini pemuda itu tak berhasil sepenuhnya bertahan, anak panah menancap. Sebatas kepalanya. Dan ketika raja kembali merasa kagum tapi menjepretkan anak panahnya lagi maka itu Chi membentak melepas marah. Cu Chi gawa, kau jahana busuk pemuda ini berkelebat ke arah lawannya, membiarkan tombak atau anak anak panah lain untuk menghajar raja yang curang ini. Itu Chi marah sekali hingga melupakan sejenak bahayanya jaring, yang meluncur dan tiba-tiba dilepas tak kurang dari tujuh buah banyaknya. Dan ketika pemuda itu mendekati raja namun tujuh jaring melingkup dari atas kepala maka itu Chi baru kaget dan sadar setelah terlambat. RRT Bluk. Pemuda itu jatuh. Itu Chi terlampau mengkonsentrasikan perhatiannya pada Cu Chi gawa, bernafsu dan kehilangan kontrol diri. Sejenak. Maka begitu tujuh jaring melingkup kepalanya dan menjerat tubuhnya tiba-tiba tanpa dapat dicegah lagi pemuda ini tertangkap seperti harimau yang terjebak pemburu bengis. Haha, tarik dia. Jerat semakin keras. Pekerjaan itu sudah dilakukan tujuh orang pembantu raja tinggi besar ini. Dua di antaranya adalah Panglima Horok dan Ramba, yang tadi marah dan mencelat senjatanya. Maka begitu mereka menarik dan berseru bersama-sama maka itu Chi tercekik dan tak dapat bergerak. UGH. Pemuda itu dalam bahaya. Sehebat-hebatnya itu Chi kalau dia berada di dalam jaring dan tak dapat menggerakkan kaki tangannya tentu. Nasib buruk bakal menimpannya. Dan ini rupanya bakal terjadi pada diri pemuda itu. Namun sebelum semuanya terlambat dan cuci gawa serta pasukannya sudah bergerak mengangkat senjata masing-masing mendadak terdengar bentakan dan suara menggeledek. Lepaskan pemuda itu. Ramba dan lain-lain menjerit. Bayangan kuning emas menyambar, cepat dan luar biasa dan tahu-tahu jaring yang mencekik itu Ciputus. Dan ketika tujuh orang pemegang jaring terpelanting dan terlempar tak keruan maka Tai Leong sudah menarik pemuda ini dari dalam jaring. Itu Chi, kita tak dapat membunuh-bunuhi orang-orang ini. Kita rupanya harus pergi. Plak-plak-plak. Tai Leong menangkis hujan. Golok atau tombak, menghalau mereka dan... Tertegulah itu Chi melihat lawan-lawan Tai Leong lenyap. Kiranya di saat pemuda tinggi besar ini menghadapi lawannya maka Togura dan guru-gurunya sudah menghilang, tak tahan oleh gabungan KHI Bal Sin Kang dan Lui Chi Yang Hoat, juga kalah cepat setelah Tai Leong mempergunakan dua ilmu meringankan tubuhnya sekaligus, Jing Sian Eng dan Cui Sian Ginkang itu. Dan karena empat ilmu ini memang hebat sekali dan hanya si Ong seorang yang mampu menghadapi karena kakek iblis itu memiliki HKWI Sut Maka Togura dan guru-gurunya tak tahan, akhirnya harus lari setelah dihajar jatuh bangun. Tai Leong mempergunakan tangan kerasnya untuk menghadapi enam orang lawannya yang licik ini, yang tunggang langgang dan memang akhirnya harus mengakui kehebatannya. Tapi ketika dia mengincar Togura dan menunjukkan serangan-serangannya kepada lawannya itu, tiba-tiba Togura berteriak agar mereka semua melarikan diri, sama seperti dulu ketika menghadapi pendekar rambut emas. Kita lari, jangan layani lagi jahanam ini. Tai Leong terkejut. Nenek naga tiba-tiba menghamburkan belasan jarum-jarum beracunnya, dikebut namun sabit di tangan si Yao Jin melayang menyambar, dilepas pemiliknya. Dan ketika Tai Leong marah menangkis semuanya itu tiba-tiba Togura meledakan granat tangan yang membuat keadaan menjadi gelap. Dar. Saat itulah Togur dan lain-lain lenyap. Mereka licik melarikan diri, berlindung di balik asap tebal dan ledakan granat. Dan karena Tai Leong tak dapat mengejar lawan-lawannya. Karena mereka semua menghilang dengan cepat maka saat itulah dia melihat keadaan itu Chi, kaget membelalakan Matu dan tentu saja dia tak akan membiarkan sahabatnya itu celaka. Maka begitu membentak dan berkelebat ke depan tiba-tiba pemuda ini sudah menyelamatkan temannya, menabas putus semua jaring dan itu Chi dibetot keluar. Tai Leong akhirnya melihat tubuh-tubuh yang bergelimpangan di babat itu Chi, ngeri dan maklumlah dia bahwa banjir darah bisa terjadi di situ, kalau dia dan itu Chi mengamuk. Dan karena tak ada maksud di hatinya untuk membunuh-bunuhi orang demikian banyak dan lagi Tai Leong termasuk pemuda yang lemah hati maka itu Chi cepat disambar dan diteriaki agar meninggalkan tempat itu, yang tentu saja membuat pemuda tinggi besar ini terbelalak, tak setuju. Tidak, kita datang memang bukan untuk membunuh-bunuhi orang-orang ini, Tai Leong. Tapi justru menundukkan mereka dan membebaskan mereka dari tangan orang-orang jahat. Tapi Togur melarikan diri. Tapi Cuci Gawa ada di sini. Tidak, aku ingin menangkap atau membunuh musuhku itu dulu, Tai Leong. Kau bantu aku agar Jahanam itu dapat kurobohkan. Itu Chi marah, mengebrak Tameng seorang prajurit dan robohlah prajurit itu dengan jeritan tinggi. Dia terpelanting dan mandi darah, Tamengnya menghantam dada sendiri dan prajurit itu tersungkur. Kemarahan itu Chi tak dapat dibendung lagi. Namun ketika pemuda itu menerjang dan memanggil-manggil Cuci Gawa ternyata raja tinggi besar itu lenyap. Keparat. Itu Chi marah sekali. Kau pengecut dan licik, Cuci Gawa. Hayo tampahkan dirimu dan ini aku. Namun Seng Raja keburu gentar. Setelah Tai Leong datang dan menolong itu Chi maka Raja itu pucat. Tentu saja di atau kelihayan putra pendekar rambut emas ini, tak berani main-main dan melihat Togur dan kelima gurunya melarikan diri, menghilang, sama seperti dulu ketika Kim M.O.U.eng datang. Maka begitu itu Chi selamat dan pemuda itu kini mencari-cari dirinya maka sebelum repot raja itu buru-buru menyingkir. Itu Chi menggigit jari karena lawan menghilang, mencari yang lain namun ramba dan horok juga tak ada. Dua pembantu Cuci Gawa itu juga cepat-cepat pergi setelah melihat keadaan tak menguntungkan mereka. Dan ketika itu Chi marah dan menghajar siapa. Saja akhirnya pasukan maut dan lari lintang pukang. Hei, kalian kembali. Jangan lari. Namun tak ada yang kembali. Itu Chi berteriak-teriak memanggil mereka, menyuruh pasukan itu kembali namun mereka justru ketakutan. Raja dan Togura serta guru-gurunya menghilang, masa mereka harus kembali? Maka begitu itu Chi berteriak-teriak dan menyuruh mereka kembali, disangka untuk menerima hukuman maka pasukan justru lintang pukang menyelamatkan diri, akhirnya bersih dan tempat itu tak ada seorang pun. Itu Chi membanting-banting kaki dan marah bukan main. Dia merasa suku bangsanya itu tak dapat dididik, semuanya sudah jahat dan kotor seperti cuci gawa. Dan ketika pemuda itu mengeluh dan melempar tubuh ke tanah maka, Tai Leong berkelebat di sampingnya dan menarik napas panjang. Sudahlah, pasukanmu tak mau kembali padamu, itu Chi. Mereka takut dan jerih. Tapi aku bukan mau menghukum mereka. Aku tidak mengapa-apakan mereka. Kenapa takut dan harus lari? Ah, mereka itu sudah jahat dan kotor seperti cuci gawa, Tai Leong. Mereka, mereka, pemuda ini menutupi mukanya, menangis dan kecewa karena suku bangsanya sendiri sudah tak dapat diatur. Dia tadi mau mengumpulkan mereka dan menasihati baik-baik, tak taunya mereka malah lari tunggang-langgang dan kabur. Dan ketika pemuda itu mengepal tinju dengan muka merah pada mendadak Mei Hoa dan Ting Hon muncul. Siaw hiap, adikku, adikku sudah kau selamatkan. Tai Leong tertegun. Tiba-tiba dia teringat bahwa Mei Ling masih dibawah iblis-iblis itu. Cam Kong tadi membawanya dan dia kelupaan karena pertandingan tiba-tiba menjadi sengit. Dia dikeroyok sementara itu Chi juga menghadapi suku bangsanya sendiri, di bawah pimpinan cuci gawa. Maka begitu teringat dan sadar tiba-tiba pemuda ini malah tak dapat bicara. Kau, kau belum menyelamatkannya? Maaf, Tai Leong akhirnya berkata gemetar. Aku, aku lupa, Mei Hoa. Aku tadi terlalu sibuk dan mengkonsentrasikan pikiranku pada Togura dan kelima gurunya. Ah, biar ku cari adikmu dan kau di sini bersama itu Chi dan menyesal melupakan tanggung jawabnya tiba. Tiba Tai Leong berkelebat dan lenyap dari tempat itu, disambut keluhan pendek gadis ini yang gemetar membayangkan nasib adiknya. Dan ketika Ting Hon di sana juga tertegun dan bercap membelalakan Matu, tiba-tiba itu Chi melompat bangun dan berseru. Tai Leong, tunggu dan lenyap pula meninggalkan tempat itu. Pemuda tinggi besar ini sudah mengejar Tai Leong. Hi, Ting Hon jadi terkejut. Kita kalau begitu ikut mencari, Mei Hoa. Mari kejar dan susul mereka. Mei Hoa mengangguk. Memang setelah adiknya belum kembali dan Tai Leong melupakan itu maka gadis ini gelisah. Dia menyayangkan kenapa putra pendekar rambut emas itu melupakan adiknya. Tapi ketika Ting Hon juga mengumpat dan memaki. Maki Tai Leong, yang dikata bodoh dan tak bertanggung jawab tiba-tiba gadis ini menegur, sadar. Ting Hon, jangan memaki-maki Kim Xiao Hiap. Dia datang menolong kita saja sudah syukur. Bukankah kita selamat dan kini dapat mencari sendiri? Kalau dia lupa hal itu dapat dimaklumi. Yang dihadapi pemuda itu bukan cuma adikku. Eh, kau tak marah. Tadinya begitu. Tapi sekarang tidak, Ting Hon. Aku menyadari bahwa pekerjaan pemuda itu bukan hanya mengurus mailing saja. Ting Hon tertegun. Kita tak boleh egois. Gadis itu melanjutkan. Bukankah pemuda itu sudah membantu lebih dari cukup? Kalau dia lupa pada Mei Ling tak usah kita marah-marah, Ting Hon. Lebih baik kita tahu diri dan coba mencari sendiri. Kalau begitu mari, aku salah dan Ting Hon yang menyadari kekeliruannya dan tidak memaki-maki Tai Leong lagi lalu berkelebat dan mencari bersama Mei Hoa, khawatir dan cemas karena Mei Ling adalah gadis yang dicintanya. Gadis itu jatuh di tangan iblis-iblis yang berbahaya dan tentu saja dia cemas. Maka begitu mengutuk dan mengumpat iblis-iblis ini segera pemuda itu berkelebat mencari Mei Ling. SF. Haram jadah, terkutuk begitu si Yao Jin memaki-maki ketika bersama muridnya dia terpaksa melarikan diri. Togor juga mengeram dan mengutuk Tai Leong, yang memaksa mereka kabur dan meninggalkan pertempuran, termasuk pasukan mereka yang mengeroyok itu Chi. Tapi ketika mereka marah-marah dan semua mengutuk atau memaki Tai Leong maka Cham Kong batuk-batuk dan berkata, Tak usah marah. Kita masih memiliki sebuah pegangan kalau pemuda itu mengejar. Lihat ini kakek itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memperlihatkan seorang gadis yang tak berdaya dan teman-temannya pun tertegun. Dan ketika si Yao Jin menyeringai dan berkelebat maju tiba-tiba iblis cebol ini menyambar gadis di tangan rekannya. Heh, kenapa tidak bilang sejak tadi, bambu kurus? Bukankah ini dapat membuat kita memaksa pemuda itu? Hayo kembali, kita ke sana, Cham Kong. Paksa pemuda itu menyerah pada kita dan suruh berlutut minta ampun. Hih heh, benar nenek naga juga berseru. Kenapa tidak bilang sejak tadi, setan kurus? Kalau aku tahu dan ingat itu tentu kita tak perlu terbirik-birit. Yang lain mengangguk dan tertawa-tawa. Mereka memandang dan mengamati gadis di tangan si Yao Jin itu, yang sudah berpindah tangan. Tapi ketika Togur bersinar dan berkelebat maju tiba-tiba pemuda ini berkata, Tidak, tak perlu kembali. Kalau gadis ini sudah di tangan kita biarlah Tai Leong yang mencari dan kita yang menunggu. Heh, serahkan dia padaku, si Yao Jin. Kalian semua pergi dan biar gadis ini berdua bersamaku, tuk. Togur membebaskan gadis itu, yang bukan lain mailing adanya dan tentu saja gadis cantik itu. Menjerit dan berteriak. Dia meronta dan memukul-mukul Togur tapi lawan tertawa menamparnya. Dan ketika dia roboh dan menangis terseduh-seduh maka Togur menjambak rambutnya. Heh, kau dengarkan aku, siluman betina. Gara-gara kedatanganmu maka kau mengundang Tai Leong dan putra Rajahu itu. Kau seharusnya dibunuh. Tapi karena aku sayang padamu dan ingin menjadikanmu sebagai kekasih maka katakan bahwa kau tak akan macam-macam dan siap melayaniku dalam hal apa saja. Tidak, tidak. Mei Ling menangis menjerit-jerit. Kau bunuhlah aku, Togur. Kau bunuhlah aku dan biar aku mati. Aku tak takut mati, kau pemuda busuk dan jahannam. Hektometer, kenapa begitu pemuda ini menyeringai, mengejek? Kau tak akan kubunuh kalau justru berteriak-teriak begini, siluman betina. Lebih baik kau ikut aku dan secara baik-baik menyerah dan menjadi kekasihku. Atau, aku akan memaksamu dan kau tak dapat berbuat apa-apa. Togur tertawa, mencium gadis itu dan Mei Ling tak dapat mengelak. Rambut yang dijambak dan kepala yang dicengkeram keras memang membuat gadis ini tak dapat berbuat apa-apa. Namun ketika pemuda itu mencium mulutnya dan dia menggigit maka Togur berteriak dan menamparnya. Keparat, tak tahu diuntung, plak. Mei Ling terpelanting, disambar lagi dan Togur marah bersinar-sinar. Mulutnya tadi digigit dan Xiao Jin tertawa, membuat pemuda itu membentak dan menghentikan tawa gurunya itu. Dan ketika Mei Ling di sana mengguguk memaki. Maki maka pemuda ini membalik, sekali lagi berkata, melihat gurunya tidak segera pergi. Kalian mau apa lagi? Bukankah ku suruh pergi? Eh, biarkan aku dengan siluman betina ini, suhu. Dan kalian semua berjaga di sekitar kalau-kalau pemuda keparat itu datang. Mau kau apakan gadis ini nenek Jimwe tiba-tiba terkekeh. Bukankah mau kau permainkan? Benar. Nah, permainkan di sini saja, Togur. Biar Xiao Jin yang pergi dan kami berempat menonton. Hei hei, benar nenek Toa Chi menyambung. Kami masih suka melihat keperkasaanmu. Togur. Kau lakukan saja hal itu sekarang dan... Kami menonton. Weh weh. Xiao Jin mencak-mencak. Kalian menonton dan aku disuruh pergi? Haha, tak bisa, nenek buruk. Kalianlah yang pergi dan biar kami dua lelaki menonton di sini. Aku juga kepingin lihat. Tidak. Togur berkata. Kali ini aku tak ingin ditonton, suhu. Kalian berjaga dan hati-hati terhadap Kim Tae Leong itu. Aku tak ingin kita semua lengah. Tapi aku kepingin. Aku juga. Hektometer, kalian tak mau dengar romonganku? Togur tiba-tiba bangkit kemarahannya, berkelebat dan tiga kali menampar suhudan. Subonya itu, Xiao Jin dan nenek Jimui serta Toa Chi. Dan ketika tiga orang itu menjerit dan terpelanting roboh maka yang lain-lain segera berkelebat dan camkong tertawa, aneh dan serat. Nah, rasakan itu, Xiao Jin. Kalau murid kita bilang jangan sebaiknya kita juga tidak memaksa. Atau kau akan dibunuhnya dan bocah Shi Kim itu benar-benar datang. Xiao Jin mengeluh dan mengutuk. Mereka bertiga dihajar dan kakek cebol ini merintih tak berkesudahan. Kalau saja bukan Togur yang melakukannya mungkin tak akan mencabut senjatanya dan melawan. Jelek-jelek dia adalah satu di antara enam iblis dunia. Tapi karena Togur amatlah lihai dan dikeroyok berlima muridnya itu bukanlah tandingan maka setan cebol ini mendesis dan berkelebat. Menyusul camkong, diikuti Jimui dan Toa Chi yang tadi ditampar pipinya. Dua nenek itu pun tak berani bercuit dihajar muridnya sendiri. Lucu. Dan ketika semua orang pergi meninggalkannya dan Meiling terbelalak melihat semuanya itu maka gadis ini terbelalak dan ngeri. Iblis, kau benar-benar iblis, Togur. Kau tak tahu malu dan keji. Ah, kau bunuhlah aku. Togur tertawa. Kiranya Meiling menjadi ngeri dan takut mendengar semua kata-kata gurunya tadi, kata-kata yang memang mendirikan bulu tengkuk. Dia, murid enam iblis dunia kiranya juga sering ditonton kalau bermain cinta. Hal yang menunjukkan betapa bejat ahlak atau moral pemuda ini, yang tak malu-malu dan segan-segan ditonton gurunya sendiri, perbuatan yang tentu saja tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Putri Bu Chiangkun itu. Maka begitu Togur mengusir kelima gurunya dan kali ini tak mau diganggu, karena di belakang ada Tai Leong dan Itu Chi yang tentu tak membiarkan mereka maka pemuda ini sudah melepas bajunya dan menyambar gadis cantik itu. Haha, bagaimana, Meiling? Kau inginku paksa atau melayaniku secara baik-baik? Di sini jauh dari siapapun, takkan ada yang mendengar jeritanmu kalau kau ingin minta tolong. Nah, katakan kau ingin menjadi kekasihku atau aku yang akan memaksamu menjadi kekasihku. Tidak, oh, jangan. Meilingeri. Jangan, jangan lakukan itu, Togur. Kau bunuhlah aku dan aku akan berterima kasih padamu. Hektometer, kau cerwet dan Togur yang menyambar serta mencengkeram baju gadis ini tiba-tiba tak sabar lagi dan sudah membuat gadis itu menjerit, berteriak karena dengan kasar Togur menanggalkan pakaian atasnya. Dan ketika pundak yang halus bersih tersingkap lebar mengundang berahi maka Togur sudah tertawa dan menubruk korbannya ini, menciumi dan menotok bawah rahang Meiling agar gadis itu tidak bisa menggigit lagi. Dan ketika satu demi satu pemuda ini menggerayangi dan melepas pakaian lainnya yang masih menempel maka Meiling mengeluh dan meratap tak ada habis-habisnya. Tidak, jangan, oh, jangan. Namun siapa yang mendengar? Puteri Bu Chiangkun ini akhirnya melengking dan menjerit. Ketika sesuatu menyakitkan bawah tubuhnya, Togur dengan kasar dan tertawa-tawa serta beringas menciumi gadis itu. Sekarang dengan benar dan tidak perlu disangsikan lagi Meiling membuktikan kejamnya pemuda ini, berita perkosaan atau sejenisnya lagi yang dilakukan pemuda itu, setelah dah menyerbu dan menyerang dengan pasukannya, menangkap dan mempermainkan wanita-wanita cantik yang menjadi korbannya. Dan ketika Meiling mengeluh dan menggeliat-geliat di bawah keperkasaan pemuda itu maka setan dan iblis menjadi saksi akan peristiwa biadab ini. Oh, tidak, jangan, jangan, Togur. Kau, kau pemuda keji-oh-oh. Keluh atau rintihan itu tak ada yang mendengar. Togur dengan buas dan kasar mempermainkan korbannya ini, Meiling. Menangis dan tak dapat berbuat apa-apa, akhirnya pingsan. Dan ketika gadis itu mengerang dan menjerit lirih tiba-tiba sebuah tendangan menghantam pemuda itu. Keparat, kau mempermainkan kekasihku. Togur, kau menggagahinya? Jahanam Des-Des dan Togur yang mencelat serta kaget menerima tendangan ini tiba-tiba melihat datangnya Ting Hon, bergulingan meloncat bangun dan Ting Hon, pemuda itu merah pada melihat lawan yang telanjang bulat, terbelalak tapi tiba-tiba tertawa bergelak menyambar pakaiannya. Togur kaget karena mengira yang datang adalah Tai Leong. Tapi begitu melihat bahwa yang datang adalah pemuda Tinggi Kurus ini tiba-tiba murid Xiao Jin itu terbahak dan marah tapi juga geli. Eh, kau kiranya? Haha, kekasihmu cantik sekali, bocah. Dan nikmat tiada cera. Ia masih perawan. Haha, sungguh luar biasa dan menakjubkan tapi Togur yang berkelebat dan meninggalkan pemuda itu tiba-tiba mengeram karena marah kepada guru-gurunya. Tadi disuruh menjaga tapi bocah ini bisa datang mengganggu, bahkan menendangnya tapi untung tidak apa-apa. Kalau yang melakukan itu adalah Tai Leong tentu lain keadaannya. Maka begitu sadar dan marah kepada guru-gurunya Togur tiba-tiba meninggalkan Tinghon sejenak untuk mencari sekaligus mendamprat kelima gurunya itu. Tapi apa yang terjadi? Kiranya sebuah permainan lain. Nenek Ji Moi, yang tadi ingin menonton muridnya ternyata mendengus-dengus di sana, di bawah sebatang pohon. Nenek itu sedang bergumum bersama. Xiao Jin dan nenek naga menonton. Dan ketika nenek naga terkekeh-kekeh karena hal itu dirasanya lucu maka tak jauh dari situ nenek Toa Chi bergulingan bersama Cham Kong, tua sama tua. Hih, heh, terus, Xiao Jin. Terus. Angkat naik kakinmu yang pendek dan goyang pinggul sekuat-kuatmu. Togur tertegun. Kiranya keempat gurunya itu sudah bermain cinta sendiri sementara nenek naga menonton. Tentu nanti akan tiba giliran nenek itu kalau teman-temannya sudah selesai. Togur terbelalak tapi juga geli. Pantas, ini kiranya yang membuat dia kecolongan musuh. Tapi membentak dan marah bahwa bagaimanapun juga perbuatan ini membahayakan dirinya tiba-tiba pemuda itu berkelebat ke depan dan des-des-des. Kelima orang itu pun mencelat dan berteriak kaget terlepas satu sama lain. Jahanam Bedebah, kalian terkutuk. Eh, apa yang ku perintahkan pada kalian, Suhu? Apakah aku menyuruh kalian bercinta? Lihat, seorang musuh datang menyerangku, dan kalian tak tahu karena asik di sini bercinta-cintaan. Keparat, Bedebah dan Togur yang tegak berdiri memandang dengan meti merah seketika membuat kelima gurunya terkejut berloncatan bangun, tubuh telanjang bulat dan lucu melihat keadaan mereka itu, kakek-kakek tua dan nenek-nenek kempat yang buah dadanya saja sudah bergelantungan kayak kates. Dan ketika semuanya terkesiap dan tertegun, tak jadi marah maka berkelebatlah bayangan tinghon yang menyusul pemuda ini. Togur, kau iblis tak berjantung. Kau pemuda keparat dan tinghon yang langsung menyerang dan membacok dengan pedangnya akhirnya membuat kelima kakek dan nenek-nenek itu terkejut, sadar bahwa kiranya kelengahan mereka menghasilkan datangnya pemuda ini. Tapi melihat pemuda itu bukan Tai Leong dan gerakannya jelas bukan pemuda yang lihai maka Xiao Jin tiba-tiba terkekeh dan berkelebat maju. Togur, maafkan kami. Tapi aku dapat menyelesaikan pemuda ini pelak-peletak dan pedang di tangan tinghon yang seketika patah disusul jerit pemuda itu tau-tau sudah membuat pemuda ini terlempar, jauh tinggi di udara dan akhirnya terbantinglah pemuda itu di tanah. Satu keluhan pendek terdengar sebelum tubuh itu jatuh berdebuk. Dan ketika tubuh itu benar-benar menimpa tanah dan... Xiao Jin tertawa ternyata pemuda ini telah tewas dengan hidung dan telinga mengeluarkan darah. Haha, lihat, Togur. Kami telah menebus. Dosa. Togur mengerutkan kening. Dia memang melihat bahwa pemuda tinggi kurus ini telah linasa. Dalam sekejap saja gurunya yang cebol itu menghabisi lawan. Tapi ketika terdengar bentakan nyaring dan seorang gadis melompat dan menyerang si cebol tiba-tiba Mei Hoa telah muncul di situ dengan teriakan kagetnya melihat tewasnya tinghon. Airah, kalian iblis-iblis keji. Terkutuk, mampuslah dan pedang yang menyambar serta menusuk tenggorokan Xiao Jin tiba-tiba disambut kekeh-kakek itu, menyempok. Tapi kali ini nenek naga berkelebat, mendahului. Xiao Jin. Nenek itu membentak dan mau mendahului Xiao Jin. Sekali turun tangan dia mau membunuh gadis itu, mencontoh temannya. Tapi ketika Togur menghardik dan menyuruh nenek itu mengurangi tenaganya maka Mei Hoa terpelanting ketika pedangnya ditampar mencelat. Tahan pelak beluk. Mei Hoa menangis. Tadi dia selamat karena nenek naga tak jadi menampar kepalanya, turun ke pedang dan pedangnya itu pun mencelat, terpukul tamparan nenek iblis itu. Dan ketika dia bergulingan meloncat bangun dan marah serta memaki-maki maka Jimoy yang tersenyum dan berkelebat ke depan tiba-tiba mendahului nenek naga berseru perlahan. Togur, kau agaknya menginginkan gadis ini. Baiklah, ku tangkap dia untukmu dan terimalah. Mei Hoa terkejut. Di saat dia marah dan memaki-maki mendadak nenek itu berkelebat ke arahnya, menangkap dan mengulurkan lengannya dan tentu saja gadis ini menangkis. Tapi karena dia bukan lawan si nenek iblis dan gerakan Jimoy jauh lebih cepat maka dia pun tertangkap dan sudah dilempar ke arah Togura. Hei hei, terimalah, Togur. Ini permintaan maaf. Dari kami. Togur tersenyum. Sebenarnya dia belum berhasrat mempermainkan gadis itu, maklumlah, dia baru saja mengerjain Mei Ling. Tapi ketika dia hendak menangkap dan menerima tubuh yang terlontar di udara itu, tiba-tiba berkelebat bayangan kuning emas dan Tai Leong muncul. Togur, kalian biadab. Serahkan dan lepaskan gadis itu, duplak. Togur menjelat, Tai Leong sudah berjungkir balik menyambar tubuh Mei Hoa, gerakannya luar biasa cepat dan pemuda itu masih meneruskan gerakannya dengan tendangan cangkul. Nenek Jimoy yang terdekat dengannya dicangkul, kontan menjerit karena kepalanya terputar. Dan ketika Tai Leong sudah melayang turun dan berdiri dengan muka merah maka di sana Togur terguling-guling dan berteriak dihajar pukulan Tai Leong. Keparat, serang pemuda ini. Bunuh dia. Namun Tai Leong mendahului. Marah dan melengking melihat Ting Hon Roboh tak berfernyawa putra pendekar rambut emas ini. Berkelebatan cepat. Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Keng langsung keluar, digabung dan menyambar-nyambar ke arah lima kakek dan nenek-nenek iblis itu. Dan karena Jimoy maupun lain-lain memang gentar menghadapi pemuda ini dan masih di bawah Tai Leong maka satu per satu mereka menerima pukulan atau tamparan. Des-des-des. Lima orang itu berteriak. Togur terkejut dan membelalakan mata, memaki kelima gurunya yang dianggap goblok dan tolol. Maka begitu Jimoy dan lain-lain terpelanting dan mereka mengaduh atau menjerit tak keruan maka Togur menerjang dan berkelebat ke depan. Des-des. Pemuda itu terpental. Tai Leong menggabung KHA Ibal Sien Keng dengan Lui Chi yang hoatnya, kontan membuat Togur mengeluh dan terbanting bergulingan. Namun karena pemuda itu dilindungi KHA Ibal Sien Kengnya pula dan ilmu yang didapat dari cermin naga ini memang khusus melindungi pemiliknya. Maka pemuda itu tak apa-apa dan bangun lagi, menyerang bersama gurunya dan Xiao Jin maupun teman-temannya mencabut senjata. Tentu saja yang baru karena senjata mereka yang lama rusak, hancur bertemu Tai Leong ketika masih di benteng itu. Dan ketika semua bergerak cepat dan bertubi-tubi serta susul menyusul mereka mengeroyok pemuda itu namun Tai Leong mengeluarkan KHA Ibal Sien Keng bersama Lui Chi yang hoatnya maka kelima iblis itu tak tahan dan mereka tetap saja terpelanting. Aduh des des des. Togur terbelalak. Pemuda ini marah karena hanya ia seorang yang mampu menerima pukulan Tai Leong. Kelima gurunya jungkir balik karena mereka tak dilindungi KHA Ibal Sien Keng, ilmu bola karat yang didapat pemuda ini dari cermin naga. Dan ketika semuanya mengadu dan terlempar bergulingan maka satu pukulan Tai Leong menghantam tengkuk pemuda ini. Des. Togur terbanting. Pemuda ini nanar, terguling-guling namun dapat meloncat bangun lagi, itulah karena KHA Ibal Sien Kengnya. Tapi ketika Tai Leong berkelebat dan menghantamnya lagi maka pemuda itu mengeluh dan terpekik kesakitan, betapapun panas rasanya menerima pukulan-pukulan Lui Ching Hoat atau KHA Ibal Sien Keng yang digabung, lama-lama tak tahan juga. Maka ketika Tai Leong membentak dan kini menggerakkan tangan untuk mencengkeram lehernya tiba-tiba Togur melempar granatnya dan berteriak. Dar. Tai Leong waspada. Dia berjungkir balik melihat lawan mengeluarkan sesuatu dari balik kantung baju, dapat menduga dan benar saja Togur mengeluarkan granat tangannya. Dan ketika benda itu meledak namun Tai Leong mengibas ke kiri-kanan maka pecahan granat menyambar si Yao Jin dan empat temannya yang lain. Aduh krat-krat. Kelima iblis itu memekik. Pecahan granat yang didorong pukulan jarak jauh Tai Leong tentu. Saja jauh lebih cepat apabila granat itu pecah dan menyambar secara wajar. Kulit mereka dapat menahan dan tak mungkin terluka, karena mereka telah memiliki sinkang atau tenaga sakti yang kuat. Namun karena pecahan itu didorong oleh pukulan Tai Leong dan jelas pemuda itu memiliki sinkang yang lebih hebat daripada mereka. Maka ta'ayal kakek dan nenek-nenek iblis ini menjerit, terluka dan pecahan granat menancap di seluruh tubuh mereka. Ji Moe bahkan menjerit karena pecahan granat hampir mengenai bola matanya, menancap di kening dan berteriaklah nenek itu melempar tubuh bergulingan. Dan ketika Togur berteriak agar mereka semua lari maka tanpa diulang lagi lima iblis ini bergulingan meloncat bangun dan langsung memutar tubuhnya, mengikuti Togur. Lari. Semuanya bersih cepat. Xiao Jin dan lain-lain gentar menghadapi Tai Leong, pemuda itu selihai ayahnya dan tentu saja kakek dan nenek-nenek iblis ini pucat. Namun ketika mereka memutar tubuh melarikan diri mendadak sebuah bayangan tinggi besar membentak mereka. Kembali. Bentakan dan bayangan tinggi besar itu mengejutkan camkong. Kakek tinggi kurus ini kebetulan ada di paling depan dan langsung mendapat serangan. Sebuah pukulan dasyat menghantamnya tanpa banyak bicara, itulah itu ci yang membuat kakek ini tertegun. Tapi begitu mendengus dan melihat siapa lawannya ini tiba-tiba kakek itu menangkis. Des! Itu ci terpental. Memang dibanding seorang di antara lima iblis dunia itu pemuda ini masih belum setanding. Dia berteriak keras namun berjungkir balik melayang turun, membuang tenaga tangkisan lawan dan menyerang lagi. Namun karena di situ ada tai leong dan camkong tak mau ditahan maka kakek ini menyelinap dan membiarkan serangan pemuda itu menyambar to aci yang ada di belakangnya. Des! Itu ci pun terbanting. Pemuda itu mengeluh dan terguling-guling, membentak dan meloncat bangun lagi mau menyerang. Tapi ketika nenek to aci berkelebat dan juga tak mau melayaninya maka pemuda ini berteriak-teriak marah. Hei, kalian jangan pengecut, camkong. Hayo. Layani aku dan kuringku sekalian. Hektometer, pemuda sombong. Camkong mendengus. Kalau tak ada bocah shikim itu tentu kubunuh kau, bocah. Pergilah dan lain kali saja kita bertemu. Tapi kalian membunuh tinghon? Hei, jangan lari dan hadapi aku namun camkong dan lain-lain yang tentu saja tak menghiraukan pemuda ini karena harus segera menjauhi tai leong sudah cepat menyusul muridnya, karena togur saat itu sudah menghilang dengan cepat. Dan ketika itu ci marah-marah dan berteriak memakil lawan maka sebuah tubuh menabrak dan terhuyung jatuh menumbuk tubuhnya. Bluk! Itulah Meihoa. Gadis ini terseduh dan menangis terguncang kengerian itu. Dia telah melihat apa yang dialami adiknya dan tentu saja mengguguk. Adiknya di sana telanjang bulat dan pingsan. Sekali lihat dia tahu apa yang terjadi. Maka tak tahan dan terseduh-seduh oleh kejadian itu gadis ini terjatuh dan kebetulan sekali diterima itu ci. Aduh, keparat kau, Togura. Jahanam berdebah kau. Ah, ku bunuh kau kalau bisa. Kau menghina dan menodai adikku. Itu ci tertegun. Di sana dia melihat tai leong sedang memeriksa Mei Ling, gadis yang telanjang bulat itu sudah ditutupi dengan baju tai leong sendiri dan pemuda itu meremang, bergidik. Dan ketika dia melihat bahwa Mei Ling sudah diganggu kesuciannya dan tai leong tentu saja marah maka hal pertama. Yang dilakukan pemuda ini adalah menolong gadis itu, menyadarkannya. Tapi begitu Mei Ling sadar dan membuka matanya tiba-tiba gadis ini menjerit dan menyerang tai leong, yang disangka Togura. Keparat Jahanam, ku bunuh kau, Togur. Ku bunuh kau, des-des dan pukulan serta tendangan Mei Ling yang mendarat di tubuh tai leong tiba-tiba membuat gadis itu terpelanting, menjerit dan kesakitan karena tai leong tidak bergeming. Pemuda ini menerima tapi tentu saja mengerahkan sinkangnya, bertahan dan gadis itu sendirilah yang kesakitan. Dan ketika Mei Ling bergulingan meloncat bangun dan marah serta kaget maka barulah gadis itu tahu bahwa yang diserang bukanlah Togura. Oh, kau, kau. Benar, aku bukan Togura, Mei Ling. Aku tai leong. Maaf, aku menyakitimu dan membuatmu terkejut. Oha dan Mei Ling yang mengguguk serta menangis lagi tiba-tiba melihat encinya dan maya tinghon di situ. Oh, tidak gadis itu menjerit. Tidak, Tinghon. Bukan kau yang mati dan mengguguk serta menubruk mayat itu gadis ini terseduh-seduh, mengguncang dan memanggil-manggil mayat itu namun tentu saja Tinghon tidak dapat menjawab. Pemuda itu telah lewas dan si Yau Jin lah yang melakukannya. Dan ketika Mei Ling histeris dan kalap seperti orang gila tiba-tiba gadis itu bangkit berlari dan berteriak-teriak memanggil Togura. Togur, kau siluman Jahanam. Kau pemuda terkutuk. Ku bunuh kau, ku bunuh kau. Namun gadis ini yang tentu saja tak dapat menemukan lawannya akhirnya terguling roboh ketika encinya berkelebat, menyambar adiknya yang hampir gila itu. Ling Moi, sadarlah. Pemuda itu tak ada di sini.